Oke video kali ini saya akan membahas modifikasi yang dilakukan oleh Bro Raka di motornya Yamaha New R25 2019 ini Terima kasih telah menonton Jadi ini basicnya warna biru Saya paling suka sih dengan warna biru ini Lebih apa ya Lebih Yamaha sekali gitu loh Ciri khasnya Yamaha Oke saya akan bahas apa aja modifikasi yang dilakukan oleh pemiliknya Dari pinggir ini sudah dimodifikasi Model jenong Kemudian dari spion Ini pake punyanya Kawasaki ZX10R Yang original ya Dan ini yang saya suka karena C nya ada disini Kemudian ke bagian bawah Sparkboard Ini sudah pake karbon Kemudian bagian pengereman Untuk selang rem sudah pake hell Lalu disini ada reflektor Disini ada bracket kaliper Punyanya WR3 Dan disini ada kalipernya Dari Brembo Lalu ke atas Bagian stank Disini untuk master remnya Ini pake Brembo 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 nya itu untuk yang Yamaha R1 ya Ini dipasang di motor ini Kemudian dari tabung minyak rem Punyanya Brembo Lalu ke chain Untuk chain nya ini sudah diganti Punyanya WR3 Oh ya tadi untuk hand grip nya ini sudah diganti Punyanya Puig Lalu kita ke bagian mesin Disini ada radiator Punyanya Bepro Dan ukurannya itu besar Lalu ada Selang Selang radiator nya Ini pake Project One Kemudian disini ada frame slider Punyanya Akna Di bagian Tangki Disini ada tank pad Punyanya Project One Dan disini ada Tank grip Kanan kiri Dan disini ada Bodi samping Ini juga diganti pake karbon Lalu ke bagian sini Bagian Cover footstep Ini juga karbon Kemudian Disini ada Twixster Dari MB AirTag Lalu disini ada Hager Dari Carbon Dan bodi belakang Disini juga Karbon Lalu disini ada Jalu pedok Punyanya WR3 Lalu bagian lampu Untuk lampu belakangnya ini sudah diganti Pake Punyanya motor dynamic Sudah 3 in 1 juga Dan disini ada Tiltidy Tiltidy Dari RNG Lalu ke Knappot Ini silingernya sudah pake akrapovic Slovenia carbon Dan headernya ini pake project one Titanium Lalu untuk pelindung bodi belakang Ini juga Dimodifikasi Dilapisi dengan karbon ya Supaya lebih aman Ketika motor itu roboh Dan yang terakhir yaitu Ban Bannya ini Pake model selika Model race Emang untuk race ini Nah untuk merk bannya ini FDR Tipenya sport FR 75 Untuk yang belakang Ukurannya 150x55 Ring 17 Kalau yang depan Ini pake ukuran 110x70 Ring 17 Jadi Ban ini sih sebenarnya Cukup enak sih dipake Tapi kalau kena Pasir atau Gendangan air itu Nggak enak sih Oke untuk Secara keseluruhan ya Modifikasi motor ini Kalau saya menilai Sebagai Orang lain Motor ini Sebenarnya modifnya banyak Cuman karena Yang punya itu Konsepnya tidak menor Atau bling-bling lah Jadi Kesannya itu Seperti motor standar Cuman ada beberapa Modifikasi dikit Tapi kalau kita Lihat detail lagi Ini modifikasinya Sangat banyak Dan Cukup premium sih Jadi modifikasinya Seperti ini Simple Tidak terlalu mencolok Dan tetap keren Oke mungkin itu aja ya Video review modifikasi saya Mengenai Yamaha new R25 2019 ini Punyanya beruraka Total modifikasi Yang dilakukan oleh beruraka ini Menghabiskan sekitar 37 juta rupiah Lebih sedikit lah Ya antara 37 juta Sampai 38 jutaan Dan mungkin nanti Kalau ada upgrade modifikasi Sebelum saya upload Saya akan selipkan di klip selanjutnya Jadi sekian dulu video kali ini Kalau suka dengan video ini Jangan lupa di like Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran Silahkan komen di bawah Share juga ke sosial media kalian Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Untuk mengikuti video-video terbaru dari saya Nyalakan juga tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Follow juga Instagram saya Di Atmojandrokod 038 Terima kasih Buat Bro Raka Yang sudah berkenan Meminjamkan motornya Untuk saya review Dan terima kasih juga Kepada Masih kelas Yang mau membantu saya Dalam proses Vlog ini Atau video review ini Oke Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton